Sementara pihak CityLink putuskan, pilot penerbangan KG-800 tidak diizinkan terbang kembali. Mascapai tersebut juga masih menunggu hasil tes lengkap pilot dan akan berikan saksi tegas jika terbukti menggunakan zat terlarang. Tidak boleh terbang lagi sampai saat yang tidak kita tentukan dan tidak menutup kemungkinan karena ini sedang kita investigasi. Tapi kalau hasilnya memang ini kita tidak akan segan-segan untuk melakukan pemutusan keuntungan kerja.